Drama di beranda Nusantara, buah karya Kana Sibila Senja itu, bunda menyaring air mata, seraya meresapi sebab kusam dan gugurnya bintang-bintang jiwa Adalah badai luar yang menggelindingkan maiga menutupi langit rumahnya Walau berbagai jamu telah diramu, namun langit masih kelabu, bahkan semakin kelabu Badai makin menunjukkan tari, semakin banyak bintang yang terguli Bunda merogoh tabungan sinar mentari di kantongnya Lalu menaburkannya pada bintang-bintang kusam, agar sedikit bercahaya Namun sayang, tak seluruhnya mendapatkan Sehingga mereka berebut menulis cerita di kertas murahan Segera direbutnya kertas itu, karena hanya akan menambah rawan waktu Meremas, lalu melemparkannya keluar jendela bersama matanya Betapa terkejutnya bunda Ketika mendapati garis katulistiwa Sudah tidak lagi di tengah Tak lagi membagi bumi setengah-setengah Dilihatnya beberapa ekor kutu Terus menerus menggeser garis itu Melihat apa bun Tanya bintang pincah yang dari tadi mengerang Lihat drama tragedi anakku Jawabnya sambil menerka-nerka jumpa sisa air matanya Bintang ikut larut Lalu geleng-geleng kepala Walau mungkin dia tak tahu makna gelengannya Bunda memindahkan bola mata Dilihatnya Letak sang merah putih tak lagi di puncak Warnanya pun telah memudar Merahnya sudah tak seberani pahlawan dulu Dan putihnya sudah tak sesuci kalbu Merahnya kurang cinta Dan putihnya bukan surga Lalu dicocokkannya dengan beberapa lembar gambar wajah bunga Yang baru dikeluarkannya dari kepala Bunga yang harumnya abadi Karena selalu dipuja Dan ditaburi Doa suci Di elus-elusnya wajah itu Seraya membaca sajak tempo dulu Namun tiba-tiba Terima kasih telah mengembangkan Bintang-bintang pada bertengkar Saling melempar gelas Piring dan kata kasar Stop Mengapa kalian tak bisa damai Teriak bunda Anak-anaknya pun berhenti bertikai Namun saling melaporkan Saling menudim dan menyalahkan Diam Kalian salah semua Bertikai hanya akan menjadikan kita sepotong lidi Ayo berjapat tangan Kita harus bersatu Masih banyak yang harus kita bersihkan Sambungnya Bunda meninggalkan mereka Lalu memasuki ruang hatinya Ada sesuatu yang akan dilaporkannya kepada Tuhan Batam 5 Agustus 2021 Dirgahayu Indonesia Semoga pandemi ini lekas berlalu Salam Puisi hati Puisi hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!